Intro Halo Sobat Logo, welcome back to Logo The Corpse Youtube Channel Di video kali ini aku Dila akan ngasih kalian beberapa referensi celana denim yang bakal ngetrend lagi di tahun 2021 Kenapa aku bakal bahas ini? Karena kayaknya Sobat Logo di rumah seenggaknya punya satu celana jeans gak sih? Betul kan? Nah seperti yang kita tau celana jeans ini tuh kan favorit semua orang ya Karena warnanya yang netral, terus bentuknya yang juga semakin dinamis, terus mudah dipadu padan nih sama outfit apa aja Pasti buat Sobat Logo di rumah yang udah punya koleksi jeansnya lumayan penasaran kan? Kira-kira di tahun 2021 ini ada celana apa aja sih yang bakal ngetrend? Nah untuk itu, kalau udah penasaran, just keep on watching Oke, yang pertama aku bakal ngasih tau salah satu celana yang sebenernya udah ada dari lama sih Cuman kembali mulai hebohnya lagi di tahun 2008 mungkin Atau mungkin di tahun 2020 ini Sobat Logo pasti udah banyak pake Salah satunya adalah celana bootcut yang udah aku siapin disini Ini adalah celana jenis bootcut yang mungkin Sobat Logo di rumah udah pada sering pake Kalau misalnya Sobat Logo belum tau, celana bootcut ini tuh awalnya ada di tahun 70an Mungkin kalau misalnya gak terlalu familiar dengan kata bootcut, Sobat Logo lebih familiar dengan kata cutbrai Betul gak? Celana cutbrai atau bootcut ini punya karakteristik yang beda banget sama yang lain Karena dari pinggang sampe lututnya ini dia bentuknya lebih mengerucut, hampir sama kayak skinny Cuman waktu ke bawahnya dia lebih hlus, dia lebih terbuka Jadi bisa lebih nyaman Jadi buat Sobat Logo yang suka pake celana skinny yang ngebentuk tubuh Tapi mungkin punya bentuk betis yang agak besar Sobat Logo bisa banget nih pake celana jenis bootcut ini karena di bawahnya lebih nyaman Nah, karena di tahun 2020 ini juga udah banyak banget yang pake celana bootcut atau celana cutbrai ini Makanya diramalkan di tahun 2021 nih, celana bootcut ini tuh bakal ngetrend lagi Kalau masih belum kebayang celana bootcut atau celana cutbrai yang ada di tahun sekarang nih keliatan kayak gimana Aku bakal tunjukin ke kalian outfit keseluruhannya biar kalian lebih kebayang gitu celana bootcut tuh enaknya dipadu-padanin kayak gimana sih Yuk! Sub indo by broth3rmax Kalau tadi udah ada celana bootcut Yang kedua, aku bakal ngasih tau salah satu celana jenis yang bakal ngetrend lagi di tahun 2021 Dan kalian udah liat sih sebenernya dari awal opening Ini celana yang lagi aku pake nih, ini adalah celana jenis boyfriend Kalau misalnya Sobat Logo belum tau, celana boyfriend ini tuh pertama populernya tuh di tahun 60 Dan siapa tau nggak siapa yang populerin? Ya, dia adalah Marilyn Monroe Siapa sih yang nggak tau Marilyn Monroe? Kalau misalnya nggak tau, coba di Google Kalian pasti tau siapa Marilyn Monroe Nah, selain stylish, celana boyfriend ini juga tuh lebih nyaman buat dipake Karena di bagian pinggang tuh dia kayak lebih ngefit ke badan Tapi pas bagian ke bawah tuh dia agak loose Nah, bedanya sama celana bootcut yang tadi Kalau celana jenis boyfriend itu dia bahannya tuh nggak terlalu ngetat Jadi konsepnya tuh ngelus gitu aja Jadi bisa bikin penampilan kalian tuh lebih boyish dan lebih casual gitu kelihatannya Nah, buat tau keseluruhannya aku bakal nunjukin kalau misalnya dipake sama outfit aku hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pasti udah favorit banget deh top of mine yang celana jeans Ya nggak? Nih, sekarang aku bakal tunjukin celana favorit kalian semua Yaitu celana skinny Nih dia, ini aku lagi pegang celana skinny Kalau misalnya sobat logo penasaran Kenapa sih celana skinny ini tuh bakal jadi salah satu celana yang ngetrend lagi di tahun 2021? Itu karena celana skinny tuh Dia tuh bentuknya long last dan bisa dipadu-padanin sama outfit apapun Kalau misalnya di awal aku udah jelasin Kalau misalnya celana jeans itu tuh udah mulai ada perkembangan setiap tahun kan Nah, salah satu celana atau bentuk celana denim yang berkembang di tahun 2020 ini pun adalah celana skinny Si celana skinny ini tuh dari awal yang mulanya ada jenis yang di bawah pinggang Kemudian yang dipinggang sampai kalau misalnya sobat logo ngeh Di tahun 2008 itu tuh lagi booming banget celana skinny yang warna-warni Mulai dari warna merah, kuning, hijau, biru Pokoknya semua warna pelangi tuh ada di celana skinny ya kan? Nah, tapi di tahun 2020 ini tuh lagi booming banget celana skinny yang bentuknya high waist Kalau misalnya sobat logo belum tahu celana skinny high waist itu tuh Dia berbeda dari celana skinny yang mungkin di bawah pinggang Bedanya adalah dari bagian pinggang Dia lebih banyak space ke atas sampai ke perut Jadi kalau misalnya dipakai ini tuh bakal ada di perut aku gitu Sampai ke bawah celana jeansnya Tapi kayaknya agak susah ya kalau dijelasin Mending aku langsung pakai aja gimana Sekarang aku bakal tunjukin gimana tampilan celana skinny high waist ini Kalau misalnya dipakai sama outfit aku di kali ini Gimana sobat logo? Udah mulai terinspirasi belum sih? Jenis-jenis celana apa aja yang harus kalian siapin untuk menyambut tahun 2021 Kalau misalnya sobat logo di rumah mungkin udah punya celana bootcut Atau misalnya celana boyfriend atau celana jenis skinny Please jangan sampai dikasihin ke orang lain Karena itu adalah investasi kalian buat di tahun 2021 Tapi buat sobat logo mungkin yang belum punya salah satu dari ketiga jenis celana tadi Ini tuh bisa banget jadi referensi kalian untuk dijadikan wishlist Celana jenis yang harus kalian beli di tahun 2021 Kayaknya segitu dulu aja deh info yang mau aku sharing Tentang jenis-jenis celana denim apa yang bakal ngetrend di tahun 2021 nanti Thank you banget buat sobat logo yang udah nonton video kali ini Dan semoga videonya bisa ngasih kalian inspirasi buat di tahun 2021 nanti Aku Dila sampai ketemu di video selanjutnya Bye! Oh iya kalau misalnya kalian punya request kita mau bahas apa di video selanjutnya Please komen di bawah ya Bye!